jangan suka mengeluh lah itu, itu yang paling penting ya? iya, itu yang paling penting itu, jangan suka mengeluh jadi orang itu dapet rezeki berapapun, ya disyukuri itu shockbreaker ini belum pernah ganti dari baru? belum 300 ribu belum ganti? belum ternyata Daihatsu bikin mobil hebat ya customer apa yang paling reseh deh pernah dapet? ya bencong itu resehnya ya megang-megang paha kadang-kadang itu, ngambil rezeki yang pendek kadang nanti tuh, disana ada yang mau jauh gitu loh itu nah itu dia senyori-senyores, Jonny Jonny my friend selamat datang Pak Abi selamat datang di tempat kita jadi, udah, udahan dong, udahan dong mesra amat jangan gugup gitu Pak Abi maaf ya saya giniin kamu ya Pak Abi ini saya seneng sama karakter Pak Abi jadi singkat cerita kita ceritain dulu ya perkenalan kita ya jadi, pada hari Sabtu itu gua kan baru pulang dari Semarang sampai ke rumah anak-anak udah berangkat duluan tuh ke Central Park ya nah, ketemu lah mesen Grab sama Pak Abi nah, yang bikin seru sebenernya satu gua seneng sama karakternya Pak Abi sama bagaimana cara Pak Abi merawat mobil nih jadi, mobil yang sekarang apa namanya? Aila Daihatsu Aila Pak Abi hari ini bersedia buat bagi-bagi cerita buat temen-temen yang masih suka patah semangat ya susah nggak menarik mobil? ya, sebenernya kalau kita ini nggak susah ya nggak susah ya? nggak, tergantung niatnya gitu niatnya, betul inget nggak sih dulu pertama kali beli mobil di 2019 dulu modal pertama untuk down payment itu berapa? modal pertama 20 juta 20 juta, boleh saya tahu nggak dulu itu duit pertama kalinya itu dari hasil apa? masih inget nggak? dari hasil menarik sama pinjem sama temen itu itu? uang pertamanya itu tuh? iya berarti memberi, apa, mempunyai keberanian tuh dari hasil minjem juga ya berarti ya? nekat lah ya, modal nekat ya? iya, karena saya waktu itu abis kena musibah ya istri abis sakit itu oh 2019 itu iya, istri abis sakit jadi ya ya, otomatis uangnya itu berkurang lah itu karena ngerawat istri 3 bulan ya itu sakit gula itu tapi alhamdulillah sekarang udah udah sembuh udah sembuh ya jadi itu salah satu ini rokoknya di isep dulu dong Pak biar saya seselau iya karena gini Pak Abi masalah apapun kita kan pasti bisa jalan keluarnya ada bener nggak? bener kita pusing kadang-kadang ada orang yang larinya ngerokok iya ada orang larinya ngopi iya ada yang larinya yang lain-lain yang negatif iya sebenernya rokok dibilang bagus juga nggak ya? nggak, iya mungkin mau berarti suatu hari? iya, kepengennya sih kepengen, tapi mungkin belum bisa ya? iya, belum bisa karena itu buat pergaulan eh, buat ini juga ya berteman ya iya bener, oke Pak Abi eee kita bakal cerita tentang bagaimana sih ketemu-ketemu pelanggan terus bagaimana caranya biar nggak patah semangat sambil kita narik boleh? boleh ntar kita abisin dulu rokoknya ya iya terus satu lagi saya mau tanya sebelum kita naik mobil berapa biaya yang diperlukan satu bulan untuk merawat Daihatsu Aila? berapa ya? sebenernya nggak banyak juga sih paling saya tuh ganti oli sebulan dua kali sebulan dua kali? iya pakai oli apa? pakai oli... apa lupa itu yang di Pertamina itu yang warnanya buah-buah apa ya itu? Mesran? bukan Vastron? lupa apa ya? bukan, bukan berapa abisnya? harganya Rp193.000 untuk satu kali ganti oli? iya filter oli nggak ganti? filter oli dua bulan sekali dua bulan sekali berarti dari? tiga kali ganti oli yang saya seneng tuh nggak ada bau ya mobilnya ya? nggak ada iya itu jadi salah satu sebenernya sepele ya hal sepele ya mobil kita bersihin dalamnya cuman kan kalau mobil bersih itu orang yang naik juga senang ya? aman iya itu dia balik lagi kayak kita sendiri ya Pak Abi ya? hati kita kalau kotor nih bangun pagi udah ngeluh udah apa? rejeki susah kan nempel? susah susah bos hehehe oke jadi mobil sisa berapa bulan lagi cicilan? ya gara-gara kemarin ikut kompensasi jadi sisa 8 8 kali lagi? iya harusnya oh ikut relaksasi? iya dua bulan itu oh dua bulan nggak bayar tapi nambah denda? nambah 2.400.000 per bulan? nggak waktu daftar itunya itu kompensasi ke ACC itu bayar 2.400.000 terus ini nanti cicilannya jadi mundur harusnya bulan 12 nanti itu lunas lunas nanti lunasnya Februari kayaknya Februari 2024 oke Pak Abi mobil ini satu hari jalan berapa kilometer? minimal itu 250 ya 250 km oke minimalnya kadang lebih ya itu oke jadi 250 km satu bulan itu berarti 7.500 ya? iya kurang lebih ya? kurang lebih segitu ya makanya sebulan itu saya ganti oli dua kali tuh makanya satu tahun 90.000 benar sih hitungan ya? 4 tahun udah hampir 400.000 ya? iya 343.000 itu artinya sudah setengah perjalanan udah mau sampai bulan Pak Abi iya jadi kalau 40.000 lagi Pak Abi udah nyampe bulan iya karena jarak bumi sampai ke bulan itu 380.000 km oke setelah ini lunas apa harapan Pak Abi? ya paling nggak saya mau lanjutin terus ini ya ini saya tarik dulu terus oke terus ada mau nambah armada? nggak kepingin lah nggak kepingin 1 cukup? 1 aja cukup berarti saya senang sama prinsipnya Pak Abi kalau sudah merasa cukup ya cukup disyukurin aja ya punya satu ya jangan ngoyo punya dua nggak baru juga kelar punya angsuran kan? iya apa rencana mau buka usaha lagi? iya rencana ada apa tuh kepikirannya Pak Abi? iya kepikirannya ya di kampung itu pengen punya ternak-ternak apa gitu ternak apa yang ada di dalam benak Pak Abi? iya kambing atau ayam gitu oh iya yang nggak terlalu sulit lah ya iya tapi buat sekalian di ini ya iya kampungnya di mana Pak Abi? Tegal Tegal Jakarta Tegal sering berarti naik mobil ini? sering sering ya? iya oke hari ini saya mau jadi drivernya Pak Abi di belakang boleh? boleh boleh asik sekalian kita ke review Daihatsu Islay yang 344.000 km oke yuk kita jalan oke Pak Abi sebelum kita jalan-jalan ini Daihatsu Islaynya tipe apa? tipe R R itu yang lengkap ya? iya lengkap yang paling lengkap berarti ya? enggak sih nomor 2 nya nomor 2 oh berarti kalau kayak Innova itu tipe V lah ya? iya ini apa bedanya yang tipe R sama yang tipe paling standar? pelek udah racing pelek racing terus itu tipnya ya di dalamnya sama lampu-lampu ini poklem ini oh DRL bawaannya ini masih nyala semua? nyala wih ini ada bagian mana aja yang udah dicat? bagian depan ini ya paling ya ini oh iya bumper sini pantat palingnya yang sering pernah kesundul? sering boleh kita lihat gak pantatnya gimana? pantatnya sering disundul yang ini oh sini nih ini tiga kali ini tiga kali? ini sekali tapi denger-denger Pak Abi katanya ngechatnya sendiri? iya kemaren kemaren ngechatnya sendiri? iya kemaren ngechatnya sendiri balik dibuka? oh remote nya masih jalan asik oh oh ini yang kemaren ganti ya? yang kita cerita ya? ini mau ganti udah dibeli ya? iya ntar malam bokor sendiri nih? iya nanti malam asik nih Pak Abi nih oh ini oli nya nih? pakai shale ya? eh bukan ini buat olipros neleng ini oh ini olipros neleng nya shale helik HX3 Prima SP Prima XP iya saya ganti olinya untuk SP jadi iya buat teman-teman nih mobilnya rapi dikasih carung jok ya? iya biar gampang bersini ya? iya iya oh tapi tulang-tulangnya gak kena ya? enggak masih biasanya ini udah pada jegar nih belakang nih? enggak itu ininya doang itu bempernya doang bemper-bempernya aja ya? iya itu kayak gini kan iya kita nabrakin motor terus yang nabrak motor terus iya dan konsumsinya sendiri karena rajin ganti oli iya enggak enggak pernah irit gak tetap? 1 banding berapa? perhitungannya full to full 1,14 lah ya 1 banding 14 ya? oke yuk kita jalan saya pinjem kuncinya mobilnya izin ya? iya 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 oke oke teman-teman kita bakal nyetirin Pak Abi sambil kita cerita-cerita tentang bagaimana pengalaman jadi driver online let's go oke kita udah di dalam kabin mobil Pak Abi ini berarti semuanya standar ya? standar standar ini oh masih bagus suaranya AC yang sebelah kiri ya? 2 di 2 oke bismillahirrahmanirrahim bener kan? bener bener gitu jadi kita mau kemana pun harus membaca doa ya? iya sesuai agamanya masing-masing betul cuman saya kan baca doa Pak Abi karena ini mobil Pak Abi iya oke oke Pak Abi sendiri gak tau kan YouTube channel saya apa kan? belum belum gak boleh nanti ya? gak seru enggak oke Pak Abi iya saya izin jalan ya? iya oke disini ada lubang colokan charger ini buat handphone taruh handphone ya? iya oke sekarang kilometernya eko nya udah on 336.171 oke Pak Abi iya masih inget gak customer pertama Pak Abi di mobil ini? lupa kalau gitu customer pertama yang kira-kira masih diinget pertama kali punya mobil tuh jadi istilahnya yang paling berkesan hmm apa tuh? yang paling berkesan apa ya itu ya? ya paling gak ya itulah maksudnya orang tiap naik mobil saya tuh bilangnya ya bersih gitu wangi gitu mobilnya bilang kayak gitu jadi karena sebenernya gini karena Pak Abi juga rajin jaga mobil begitu dapet customer begitu seneng ya? seneng jadi diapresiasi begitu ya? iya berarti pengembang itu nyaman iya oh mobilnya masih enak cuma itu doang tuh tadi ya? iya saya bawa kiri ya? pull join pull join kiri apa kanan? kiri kiri? harga berapa itu? Pak Abi tadi beli? tadi saya beli itu 385 385 iya shock breaker ini belum udah ganti dari baru? belum 300 ribu belum ganti? belum ternyata Daihatsu bikin mobil hebat ya hehehe kalau kopling? kopling udah sekali kemarin itu waktu mau lebaran itu 200 ribu kilometer ya? ya lebih lah itu kan baru lebaran kemarin oh iya baru bulan lalu mungkin sekitar 300 ribu kecil ya? ya mungkin sekitar 300 ribuan ya oh oke customer apa yang paling rese deh? pernah dapet? ya bencong itu hahaha bencong? iya bencongnya bencong halus apa bencong kasar? maksudnya perawakannya itu kan ada yang kasar ada yang halus bencong kasar kasar dia naik grepnya dari mana? dari Taman Anggrek kalau nggak salah ya dari mall Taman Anggrek? iya itu itu pukul malem? siang? pagi? malem itu malem itu dia mau ke arah mana? mau ke arah ke arah menteng itu oh 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 mau ke menteng? iya itu mau ke mananya tuh? itu kan ada itu ya ada kayak kape-kape itu ya oh oke resenya itu kenapa? iya resenya ya megang-megang paha gitu oh dia duduknya depan? duduknya depan gitu hehehehe nolaknya gimana secara halusnya? iya nolak secara halusnya ya saya tanya nggak boleh nggak boleh begitu saya lagi nyetir itu oh jadi kalau nggak lagi nyetir boleh? oh iya nggak juga ya hahaha itu kan nolak secara halus aja oh biar dia juga nggak 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 marah lah ya iya kalau saya kasar nanti dia kasih bintang 1 iya bener serba salah juga ya Pak Ami ya iya di kita wuss gitu dia marah nanti dia bintang 1 iya nanti saya kasih bintang 1 dibilangin repornya galak hahaha saya bisa putus mitra Pak Ami iya bener Pak Ami ya itulah ya suka dukanya ya iya kadang-kadang kita juga jadi penjual pun kadang-kadang kemauan yang aneh-aneh kalau nggak kita turutin hilang kepercayaan ya betul serba salah juga ya iya tapi ya dibalik itu semua tetep lah ya sampai hari ini masih bisa berjuang terus ya capek nggak sih Pak Abi bawa mobil manual ini saya baru bentar aja berasanya capek loh kalau udah terbiasa mah yang nggak itu paling kalau pagi Pak Ben itu kalau bangun tidur itu pagi itu pada pegel itu kalau udah kerja itu udah nggak itu udah kerja udah biasa lagi ya iya udah biasa paling kalau pagi itu bangun tidur itu pada pegel-pegel itu Pak Ben itu hahaha tapi bini mijitin di rumah dong oh bini ada di kampung Pak Ben oh bini ada di kampung saya itu nyuruh temen-temen aja suruh nginjek-nginjek kaki oh iya 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 ntar burung lain pengen mampir lagi hahaha betul bercanda ya Pak Abi iya nggak apa-apa oke lanjut eee customer apa lagi yang menurut Pak Abi itu kayaknya wah bawaannya orang tuh kayaknya enak gitu loh demennya sebenarnya Pak Abi kalau lagi nyetir diajak ngobrol apa diem? iya diajak ngobrol tapi ngobrolnya ya yang serius-serius lah ya iya kayak kita kemarin gitu ya iya betul itu bener kalau serius-serius mah nanti kadang-kadang salah paham iya karena ini ngomongin politik gitu itu kan kadang kan itu bisa salah paham itu betul si A sukanya ini saya sukanya ini nanti kan jadi masalah itu oke betul Pak Abi iya bagaimana menurut Pak Abi presiden tahun depan nih kira-kira kalau Pak Abi pronya ke siapa? nah gue bales kan katanya kamu ngomongin politik jujur sama itu ama ganjar pran Allah oh Pak Abi bangganjar iya oke yaudah semoga pilihan Pak Abi terpilih ya amin iya itu istilahnya kan setiap orang punya pilihan iya pilihan gue berbeda kan sama Pak Abi jadi gue gak mau bahas hari ini kira-kira Pak Abi bisa tebak gak pilihan saya siapa? pilihan Bapak itu Prabowo udah tau tas dulu dong itu dia yang penting kita ngopinya sama ngerokoknya sama pilihan orang berbeda berbeda iya kan? masalah ntar naik kan masalahnya gini presiden siapapun kan kita gak harus ke kita iya betul tetep kita itu cari makan sendiri cari makan sendiri kita gak dikasih cari makan asik apalagi Om Dimas lu penasaran gak Om? apa Om? lu dulu kan juga bekas driver online Om? iya ini Pak sebenernya mitos apa fakta? kalau bawa mobil tuh biar irit tuh bentar-bentar ganti gigi bentar-bentar ganti gigi gitu RPM nya biar gak nyampe 2000 gitu bener gak sih? iya ada benernya juga sih maksudnya itu caranya itu gimana gitu iya caranya itu ya jangan ngegas-ngegas itu jangan terlalu nyampe RPM nya itu jangan sampai tinggi gitu iya bener berarti iya bener itu iya terus kalau seandainya itu jalan disana itu udah pada ngeram kita lebih bagus itu udah diprain gitu gitu jadi mesin gak ngegerung ya? enggak mesinnya gak ngegerung dan koplin juga awet itu awet makanya saya itu koplinnya awet karena disitu gitu jadi jarang lah saya pakai koplinnya ibaratnya itu ya karena sering saya prein gitu dan gak bawa mobil itu gak bakal dundutan kalau misalnya itu sering diprain itu jadi itu salah satu tips dan triknya ya Pak Abi kemarin kan cerita banyak driver tuh sebenernya juga suka banyak yang ngeluh gitu kan orderan dikit sebenernya salah mereka itu apa? apa ada gak penyemangat buat mereka biar lebih semangat? ya kadang itu susah juga sih ya Pak ya itu kadang-kadang itu mental ya? mental ya itu orang itu maunya yang jauh-jauh kadang itu gak mau yang deket-deket gitu padahal kadang-kadang itu ngambil rezeki yang pendek kadang nanti tuh disana ada yang mau jauh gitu loh itu nah itu dia terkadang kita cuma ngelihat daunnya doang iya padahal di dalam ada buahnya kan iya itu itulah hidup ya tapi cobaan terberat selama pake nih mobil 4 tahun tuh apa? maksudnya kan pasti dalam 4 tahun narik ini ada musibah atau mungkin apa gitu yang pernah ter.. apa dihadapin belum pernah kayaknya itu ya dan semoga gak pernah ya amin ya semoga gak pernah ya nah jadi istilahnya orang baik selalu dapet rezeki yang baik amin apalagi kan nyari duitnya halal bener gak? bener tapi jaman sekarang ini kalau nongkrong di pool-pool gitu masih banyak gak orang-orang yang suka ngambilin order fiktif? kan banyak ditangkap-tangkapin tuh beberapa tahun yang lalu udah gak ada ya sekarang makanya ya Pak Ben udah gak ada ya? udah gak ada nah Pak Abi sendiri ini kan ada orang yang megang 3 bendera nih 3 aplikasi Pak Abi sendiri pake 3 aplikasi apa satu? saya sebenernya punya 2 tapi saya satu aja itu udah cukup gitu satu aja udah cukup boleh tau aplikasinya apa? sekarang in driver itu in driver iya tapi kemarin saya bongkingnya pake go-car iya kan gak pake go-car nya oh ini gak dipake saya pakenya go-car doang oh go-car doang iya tapi sekarang lagi nge-train in driver oh enggak saya gak pake in driver nya itu oh jadi sekarang pakenya go-car go-car terus saya itu go-car terus iya 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 salah salah tadi ya Pak Abi sudah mulai gugup tapi sudah mulai asik nih oke rute terpanjang yang pernah dijalanin kemana? Jakarta kemana? ke Kerawang pernah oke ke Bogor pernah ke Sarangnya pernah oh sampai Kerawang itu Jakartanya dari mana tuh? dari Pesing itu dari Pesing sampai Kerawang biayanya berapa? 380-an kayaknya waktu itu 180 ribu 380 ribu oh 380 ribu iya pulangnya dibayar lagi gak? pulangnya dibayar lagi waktu itu dikasih 800 pulang pergi tapi nungguin? iya nungguin karena dia itu lagi main ke saudara ya itu hmm sekalian ya? iya saya juga kan dari sana belum tentu dapet arah Jakarta oh berarti itu Pak Abi yang nawarin apa? dia yang bilang Pak mau tukuin gak? iya dia yang nawarin waktu itu saya bilang ya boleh gitu kalau mau ditungguin gitu di 2023 ini Pak Abi dapet tarikan kotor satu hari itu berapa? minimal ya 500 aja lah Pak Ben lah minimal udah dapet 500 hari? iya minimal itu 500 ribu itu kotor itu ya sekarang kotor anggapan bensin 120 lah ya ya kurang lebih 140-150 aja lah terus ininya satu bungkus ini rokoknya pria punya selera ini bener ya? surya ya? iya gedang garam ya? enak ini ya? sebungkus abis gak sehari? lebih lebih? iya ada mesti dikurangin itu Pak Abi sangkar di rumah aja di dikasih bagus tuh di rumah tapi susah emang berhenti ngerokok ya? susah susah tapi sebenarnya kalau diniatin mungkin bisa ya? bisa tergantung niat buktinya kalau puasa gak ngerokok seharian gak bisa bisa, iya oke itu tergantung niat itu tergantung niat itu juga karena saya belum niat itu ini jujur gak mau nampil gini? oke paling capek terus paling males itu karena apa biasanya nge-grab? maksudnya nge-grab lagi? nge-gojek? nge-gokar? iya maksudnya males dalam arti apa itu? misalkan gini udah 2 jam nih kita keliling-keliling kok belum dapet order iya kan udah mulai patah semangat tuh hari itu tuh apa yang membuat mbak Abi tuh yaudahlah gue tetep harus cari duit gitu loh berdoa atau mungkin berhenti dulu ngopi ya berhenti saya ngopi sih gak ya Pak Ben gak pernah ngopi saya paling ya sembari berhenti itu nontonin Youtube gitu Pak Ben itu sembari ini tapi saya sih gak sampai lama ya Pak Ben itu selalu dapet gitu ya iya ada aja ya? ada aja iya itu mungkin sedekahnya juga bagus kali iya kalau itu biar kita aja yang tau sama yang di atas ya iya itu sedekah gak boleh diumbar-umbar ya? gak boleh gak boleh ya? gak boleh kalau sholat gimana rajin? sholat ya terserang bolong bol pulang udah capek? iya tapi mungkin boleh dicoba mulai sholat lagi iya kalau bulan puasa baru lumayan kalau puasa rajin rajin ini saya seneng Pak Abi ini orangnya gak menamik ya? iya ada orang yang bilang iya saya sholat padahal sebenernya gak kan? gak gitu anak berapa Pak Abi? anak satu Pak Ben satu? iya cowok? cowok udah umur? udah umur 21 Pak Ben 21 udah 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 ini ya? udah kerja sih sekarang udah kerja? kerja di Tegal? di Tegal iya Om Dimas lo nanya lagi apa tadi pertanyaan lo? Pak Abi biasanya bisa kelihat gak karakter orang mau ngasih tip gede apa enggak gitu? ini orang pahit nih orangnya atau ini orang kayaknya bakal ngasih tip gede nih gitu kelihatan gak dari penampilannya? Pak Abi enggak, enggak kelihatan gitu teman teman kami pribadi orang itu mas itu masing-masing ya? iya oke, berapa tips paling gede yang pernah didapet dari Narik? hmm saya pernah dapet 300 ribu ya pernah serius? serius 300 ribu? dari orang yang kayak gimana? iya orangnya ya biasa aja paling gak ya kayak gitu gitu kalau itu suka nanya gitu nanyanya begini gimana Pak hari ini nare gak? saya jawab ya Alhamdulillah jawabannya penuh dengan syukur ya gak mengeluh ya terus? terus ya dia tanya gitu udah dapet berapa Pak? jadi gini gitu ya udah dapet 6 ribu gitu kurang lebih bangsa ya 400 ribu lebih lah gitu saya tanya gitu terus? terus ya ya orang itu ya seneng karena saya itu ditanya jawabnya? jawabnya jujur? jujur gitu bersyukur gitu jadi dia spesifik aja tiba-tiba ngasih? iya tiba-tiba ngasih iya itu ini buat rejeki buat Papa ya Pak itu hargonnya jangan segitu iya nah tapi itulah rejeki selalu datang di saat kita kita tidak pernah mengeluh iya dan juga kita selalu bersyukur ya ya pokoknya semoga Pak Abi sama keluarga sehat-sehat selalu amin jadi apa nih pesennya buat temen-temen yang patah semangat yang lagi nyari kerja yang gak dapet-dapet yang nge-grab juga atau nge-driver online gak? susah dapet order pokoknya buat orang-orang yang lagi patah semangat apa kira-kira pesennya? untuk driver aja ya itu untuk driver itu kalau pengen maksudnya tuh akunya tuh gacor pokoknya tuh kalau pertama itu jangan suka ya ngelos ngelasin order terus jangan suka ngeselin-ngeselin order gitu jangan maunya tuh hanya yang jauh-jauh aja gitu kalau pengen akunya gacor gitu anjir gacor ini kayaknya Pak Abi udah main slot nih gacor nih ya kan ini beda itu sama kan sama slot itu oh iya bener ya dapet orderan ya tapi jujur Pak Abi pernah main slot gak? gak pernah saya sekalipun enggak tapi padahal orang pada nongkrong pada main slot kan? enggak saya nontonnya youtube aja itu nontonnya youtube-youtube ya tentang-tentang ya pengetahuan ya kayak ya saya kerjanya di mobil ya saya carinya pengetahuan otomotif ya apa gitu biar ngerti dikit-dikit lah berarti saya kurang terkenal ya Pak Abi belum pernah nonton saya ya? belum karena saya belum tahu gitu oke gak apa-apa saya bercanda doang oke Pak Abi kayaknya cukup untuk hari ini terima kasih nanti kalau memang ada kesempatan kita ketemu lagi ya oke Pak nanti kita bikin podcast lagi saya seneng ini bisa dikasih courage lagi ke mereka jadi ya itu dia ya satu kita gak boleh patah ya semangat jangan suka mengeluh karena kalau kita sudah mulai mengeluh itu kebiasaan itu akan muncul terus ya muncul terus ya jadi kayak misalkan kita baru baru narik 2 jam capek berarti berarti ya itu gak bagus jadi sama juga kayak kita kerja dimanapun kita kerja kita membiasakan menunda pekerjaan maka besok akan tertunda terus ya ya dimana kita biasanya kerjanya rajin ya tubuh manusia kan sebenernya pinter Pak B kita terbiasa kerja badan kita kalau gak kerja jadi gak enak ya ya kan kita terbiasa tidur-tiduran males-malesan ya badan kita mau gak mau males-malesan tapi inget harus seimbang waktunya kerja ya kerja tidur ya tidur gitu jadi waktunya tidur yaudah jangan main handphone lagi bener gak? bener besok paginya udah bangun udah segar kan? iya mandi, air dingin ya kan? sabunan nyari sangkar dirumah ya kan? hehehehe cuman Pak Abi nyari sangkarnya 2 bulan sekali iya oke salam ya buat istri, buat anak moga-moga sehat selalu amin banyak rejeki amin ini mobilnya harus banyak rejeki nih amin iya oke terima kasih Pak Abi thank you siap oke bye 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 hi